mulai ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik kita lanjutkan saja pertemuan hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim allahumma inias'aluka ilman nafian warijkan toiba wa amalan mutakabbala amin ya rabbal alamin baik anak-anak semuanya kita akan review dulu materi minggu lalu ya yaitu tentang konversi panjang misalnya yang seperti ini ya sudah kita pahami waktu di sekolah dasar ya dari kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter dan milimeter ya nah jadi sebenarnya ini adalah 10 pangkat n 10 pangkatnya itu maksudnya berapa tangganya itu turun atau naik gitu ya contoh misalnya ada 10 meter berapa sentimeter nah lihat dari meter ke sentimeter itu kan turun ya nah turun maka kita senilai 10 ini mau kita kali atau bagi 2 itu ya kan kalau turun berarti dia kali kalau naik berarti bagi gitu ya nah jadi lihat berapa tangga turunnya 1 2 kita menghitungnya dari lompatannya ya jangan dari asalnya tapi lompatannya 1 2 2 tangga 2 tangga berarti kita buat 10 ini soalnya dikali dengan 10 pangkat n nah 10 dikali 10 soalnya ya ingat ya 10 itu soalnya 10 pangkat n itu berarti 10 pangkat n nya berapa tangga tadi 2 tangga 2 tangga gitu ya nah jadi 10 kali 10 pangkat 2 sama dengan jadi 10 pangkat 3 ya kan nah jadi 10 ini pangkat 1 tambah 2 jadi 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 itu sama dengan seri seribu sentimeter maka jawabannya adalah 10 meter itu seribu sentimeter gimana paham paham ya nah atau lebih singkatkan lagi simpulkan jadi kita kembali ke soalnya soalnya itu 10 meter nah jadi 10 meter itu 2 kali atau bagi nah karena dari meter sentimeter itu turun maka dikali kali berapa nah coba kita gak usah pakai 10 pangkat n langsung aja kalau dia 2 tangga 1 2 2 tangga berarti yang 0 nya 2 itu angka berapa angka serah 100 ya maka kita kali 100 nah 10 kali 100 berapa seribu sama seperti itu gitu konsepnya ya paham ya baik nah itu untuk besaran pan besaran besaran panjang nah besaran panjang ya nah selanjutnya ya kadang kan ada yang dia kilometer pangkat 2 gitu ya nah ustad buat tangganya yang selanjutnya yang kilometer pangkat 2 ya oke sama besarannya sama kilometer dia untuk luas ya biasanya pangkat 2 kan luas ya oke tapi dia pangkat 2 nah ustad nah ini ya ini pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 yang biasanya pangkat 2 itu adalah panjang kali lebar itu mencari luas gitu ya atau mencari luas persegi ya visi kali sisi mencari luas persegi panjang panjang kali lebar ya kan kan dia pangkat 2 kan maka contoh seperti ini ya misal ada 5 soalnya ya berikan contoh soal untuk ini ya ini nomor 1 tadi ya nomor 2 2 meter pangkat 2 itu berapa centimeter pangkat 2 ya nah ingat kalau dia pangkat 2 maka dia itu satu tangga itu serang 100 dikali atau dibagi 100 nah selainnya seperti ini saya buat ya ini pangkat 3 ini pangkat 2 ya nah berarti rumusnya adalah apa rumusnya 10 2 pangkat N ya ini 10 pangkat 2 N gitu kan nah tapi gak pakai ini gak apa-apa gak masalah langsung aja gini pokoknya setiap satu tangga itu 100 ya baik dari meter ke centimeter dari meter ke centimeter ini soalnya 2 2 ini mau kita apakan kali atau bagi kita kali kenapa kali karena tuh turun nah sekarang dari meter ke centimeter meter ke centimeter turun berapa tangga 2 tangga berarti berapa nolnya itu 0 nya 2 yakin ini yang pangkat 2 4 kenapa bisa 4 karena 1 tangga aja 2 ya kan berarti 2 tangga berarti nolnya yang nolnya 4 itu angka berapa 1000 atau 10 ribu 10 ribu berarti dikali 10 ribu 10 ribu gimana paham ya nah karena dia turun 2 tangga dari sini 1 2 1 tangga aja itu ya kan itu dikali 100 maka kalau 2 tangga dikali seri tibu nolnya ada 4 ya kan oke maka hasilnya berapa 2 kali 10 ribu 20 20 ribu maka hasilnya 20 ribu paham ya atau kalau mau pakai 10 pangkat 2N boleh juga ya gimana tuh maksudnya gini 10 pangkat 2 nah N nya berapa tangga 1 2 maka dikali 2 maka 10 pangkat nah 10 pangkat 4 itu berapa nolnya 4 10 10 ribu sama aja kita kalikan 2 kali 10 ribu gimana paham ya oke maka rumusnya 10 pangkat 2N kalau tadi yang dia tanpa pangkat sebenarnya ini pangkat 1 tapi gak dibuat ya sebenarnya pangkat 1 3 kilometer sebenarnya pangkat 1 tapi gak perlu ditulis maka itu adalah 10 pangkat N gimana paham ya satu lagi yang jenis seperti ini yang dia pangkat 3 biasanya kalau pangkat 3 itu mencari apa polu volume ya kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter milimeter ini tangga-tangganya harus dah hafal ya oke ini pangkat 3 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 nah ustad kalau dia pangkat 3 1 tangga dikali berapa atau dibagi seri seribu maka dia dibuat 10 pangkat apa iya 10 pangkat 3 ya 10 pangkat 3N ini ya 10 pangkat 3 3N nah contoh ya misalnya ada 3 meter pangkat 3 berapa desimeter pangkat 3 gitu ya nah 3 ini soalnya makanya 3 ini tinggal kita kali atau kita bagi kalau dari meter ke desimeter itu turun makanya dia apa kan di di kali ya di kali berapa tangga nih 1 tangga berarti kalau 1 tangga yang 0 nya 3 0 nya 3 itu pangkat berapa seri seribu maka di kali seri seribu maka jawabannya 3 ribu atau pakai ini 10 pangkat 3N maka 10 pangkat 3N tadi kan satu tangga ya N nya satu tangga maka di kali 1 maka 10 pangkat 3 10 pangkat 3 itu berapa seri seribu gimana paham ya oke mudah sekali nah sama juga seperti yang lainnya ya silahkan dicetak dulu selamatkan berapa semua murahkan daha encourage sz目 salamatkan seti pas l salamat bo 6 pas edd س pas pas hai 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 siapa nama bang Syatir ada pertanyaan ada pertanyaan enggak hadn ya Ya benar air putih minum air putih ya hai 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 oke hai 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 Terima kasih. 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 Ini dia jawabannya ya Sudah? Olas ya Baik Nah ini nekset ya Cara mengukurnya Ini skala utama tadi Ini skala non-nium Lihat yang lurus berimpit Nah Su-nya ini dulu 4,2 Ini dia 4,2 4,1 4,2 Ya Nah Ini Skala non-niumnya Ini yang lurus Pas lurus berimpit Seperti ini ya Kalau disambilnya jikjak ya Jikjak Ini dia pas 5 Seperti itu Nah Ini tadi Cara membacanya ya Iya Kita akan mencari bagaimana hasil pengukuran Untuk Mikrometer skrup Cara membacanya sama no ustaz Sama ya Sama dia Cara membacanya Kita langsung ke contoh aja ya Biar lebih jelas Nah lihat Ini dia gambarnya Bisa perjelas lagi gambarnya Bisa besarkan lagi Nah ini dia Baik Ini 1 Ya Ini 1,5 Ini 0,5 Ya Ini 2 Ini 2,5 Ini 3 Ini 3,5 Berarti itu Yang terakhir Itu SU Ini SU Ini membaca SU Dan ini membaca SN Yang disampingnya Kalau tadi kan Jangka sorongnya Di bawah SN Kalau ini disamping Ini kolomata skrup Kita lihat dulu nanti Nah Kita lihat ya Ini skala utama Tadi penjelasan Ini adalah skala No Noniusnya Oke Kita lihat lagi Nah Sekarang secara membacanya Ya SU Kita cari SU nya SU sama dengan Lihat Angka yang ditunjuk ini Ditunjuk itu maksudnya Yang akhir ya Nah disini kan Batas antara Skala utama Dan skala no Nonius Maka lihat Batas akhir ini Inilah dia Membaca skala utama 3, Ini 3 kan Berarti ini 3,5 Lihat garis terakhir Yang ditunjukkan Kalau seandainya ini enggak ada Ini enggak ada Tertutup misalnya Sama ini ya Sama skala nonius Maka yang dibayar Cuma 3 ya Karena ini masih ada sisa Skala sisa terakhir ini Berarti itu 0,5 nya ya Berarti 3,5 Nah itu dia SU nya 3,5 Sekarang SN SN nya lihat Yang berimpit juga Sama kayak jangka sorong tadi Yang berimpit Pas di tengah-tengah ini Ustaz Pas kan Nah ini lihat Ini 10 11 12 13 14 5 Berarti yang tengah-tengah berimpit Berapa tuh 10,5 10,5 atau 11 Atau 12 Ini 10 11 12 2 Ya 12 ya Berarti 12 Ini ya kan SN nya dikali dengan berapa Sama 0,0 Satu ingat Mikrometer skrup Dia bukan cm Tapi apa Milime Milimeter Sekarang kita kalikan 12 kali 0,01 2 angka belakang koma Berarti 0,12 0,12 Milimeter ya Jangan lupa Milimeter Baru kita tambahkan ya Tambahkan Itu langkah ketiga itu menjumlahkan langkah 1 dengan langkah 2 3,5 Ditambah dengan 0,12 Sejahtera koma 0,12 Tambahkan 0 tambah 2 2 2 5 tambah 1 6 3 tambah 0 3,62 Jadi hasilnya adalah 3,62 Milime Ternyata itulah hasil pengukuran untuk Mengukur kegiatan contoh ini Nah coba kita lihat Apakah sama Ya sama ya itu hasilnya ya Nah ini kenapa cm ustad Ya jika dikompersikan Dari milimeter ke cm Naik atau turun? Milimeter ke cm naik ya Naik berapa tangga? Satu Satu Ya kan? Maka dibagi atau dikali Dibagi 10 10 3,62 Dibagi 10 Berapa hasilnya? 0,3 Nah Gimana tuh cara cepatnya ustad? Ada cara cepatnya Kan 3,62 Ya kan? Berapa tadi? Milimeter Ubah kemana? Sentimeter tuh kan dimintanya tuh kan? Ya kan? Sentimeter Maka Maka 3,62 ini Soalnya ini Dari milimeter ke cm diapakan? Bagi betul Bagi berapa? Bagi 10 10 Maka 3,62 Dibagi 10 10 Sama dengan Nah 3,62 ini kan Pecahan apa? Pecahan Desimal Boleh ke 362 Per seratus boleh? Hah? Setelah ulang ya Nah Nah Dari sini aja 3,62 Bagi 10 3,62 ini 362 Kepecahan biasa Jadi berapa dia? Per Serah Tuh sekarang kan Dua angka bilang koma kan? 0 nya 200 kan? Nah Dibagi 10 10 Gitu kan? Nah Jadi 362 ini Per seratus Ya Bagi dalam matematika Kayak mana? Jadi kali kan? Dibali ini kan Sebenarnya per satu Sebenarnya ya kan? 10 per satu kan? Balik aja Bagi jadi kali dibali 1 per 10 Paham ya? Ngerti kan? Nah Bagi bisa jadi kali Tapi syaratnya apa? Yang sebelah kanan dibali 10 per 1 Jadi 1 per 10 Paham? Oke Jadi 362 Per 10 dikali seratus berapa? Seri? Seribu Sama dengan Nah berarti 3 angka di belakang kom Kita buat dulu 362 3 angka katanya 1, 2, 3 kan? Karena nolnya 3 kan? 1, 2, 3 Maka komanya disini Tambahkan 0 Jadi 0,362 Dalam Centi Sentimeter Gimana? Paham? Mengkomperifikannya Paham ya? Oke Silahkan tulis dulu Anda nonset Untuk yang mikrometer skrup Ya Ya Sud parecer Paham ya? Saya telahkan tulis來 Buronya Paham ya? Sudah was Terima kasih. 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 Angka yang ditunjukkan. Karena ini disegeser-geser kan? Biar nanti ketika kita nimbang, dia harus seimbang ya. Apalagi nanti yang dia mau jadi pengusaha, ataupun sekarang punya usaha, itu timbangannya itu harus adil ya kan? Tidak boleh menipu timbangan ya kan? Kita harus jujur. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita berjujur untuk mengerjakannya. Nah, lihat, tinggal jumlah kasusnya, Ustaz. Nah, lihat, tinggal jumlah kasusnya, Ustaz. Anting depan, anting tengah, anting belakang. Lihat, ditunjukkan. Ini berapa? Dua ratus. Ini dua puluh. Dua puluh. Ini berapa? Lima koma berapa? Hitunglah nih. Satu, dua, tiga, empat. Lima koma lima. Tambah kasusnya, Ustaz. Tinggal jumlahkan. Lima koma lima, tambah dua puluh, tambah dua ratus. Maka kita hasilkan ini hasilnya. Lima koma lima, tambah dua puluh. Ingat, dua puluh koma nolnya sama dengan dua puluh, ya kan? Ini nolnya hanya membantu, ya Ustaz, ya? Nah, membantu maksudnya apa? Biar sejajar koma. Karena kebetulan tadi, posisi anting depan tadi, dia pakai koma, ya kan? Lima koma lima, ya kan? Maka untuk membantu, dua puluh koma nol, ya kan? Ini dua ratus koma nol. Yaudah, ini tinggal tambahkan, ya kan? Tinggal tambahkan juga. Hasilnya dua ratus dua puluh lima koma lima gram. Gimana? Mudah, ya? Mudah, ya? Nah, ini mengenai neraca tiga lengan, ya? Oke, jadi ini cukup dilihat-lihat saja. Karena ini mungkin mudah. Karena kehidupan sehari-hari mungkin pernah dilakukan, ya? Seperti penggaris tadi, ya kan? Setiap hari dilakukan, ya kan? Ini alat ukur waktu. Kan sekarang sudah modern ada stopwatch, ya kan? Jadi kita tinggal tekan saja tombolnya, ya kan? Yaudah, nanti ini muncul berapa waktunya. Demikian juga, jam. Jam tinggal lihat saja, jam tangan, ya kan? Jam dinding, ya kan? Jam gadang. Jam gadang juga? Jam gadang di padang itu. Bisa juga itu? Hal berwaktu? Lain. Lain, ya? Oke. Nah, semuanya ini ada soal yang harus dikerjakan, ya? Jadi ini nanti dilihat, dikerjakan. Mas Hatir boleh kerjakan sekarang, ya? Untuk anak-anak yang lain nanti ini dikirim ke mana, ya? Rencana Ustaz, nanti Ustaz akan buatkan bagi yang di rumah, ya? Kalau bagi yang di pondok mungkin nggak ada akses handphone, ya kan? Nggak ada gadget. Mungkin yang di rumah saja, lah mungkin, ya? Kalau yang di pondokkan, kerjain langsung saja di sini. Tapi kalau yang nanti di rumah, Ustaz kirimkan foto kembali, ya? Oke. Mas Hatir boleh kerjakan sekarang, ya? Ini harus terbantu, ini 5, ini 6, kan? Ini 5, berapa, nih? SU-nya ini 5,1234567, 5,7, ya? SU-nya ini nomor 1, 5,7. SN-nya, lihat yang berimpin ini, ya? 5, ya? Dintin 5 kali 0,0, 1. Oke. Ya, yang ini, ya, Bang, ya? Ini, Bang, ya? Nggak usah semua, ya? Nomor ini, yang A itu nomor 1 dan 2. Yang C-nya, tiga-nya nggak usah. Nomor ini, 1 dan 2 juga. Ini nggak usah. Ini 1. Jadi semua 5, ya? 1, 2, 3, 4, 5, ya? Ini yang 3-3 nggak usah, ya? Ini aja, oke? Nah, sini akan dikerjakan, Bang, Ustaz, ya? Habis atau habis? Ya, waktunya habis. Atau abang catat aja dulu, soalnya. Ini kerjain di pondokan aja, ya? Terima kasih, Ustaz. Hah? Terima kasih. Belum, belum. Ya, jangan lupa, Ustaz, ya? Dikerjakan, ya? Ya, udah, abang kerjainya, Pak. Ustaz matikan dulu, ya? Ustaz matikan dulu. Bang. Ustaz matikan.